Hai guys, bertemu lagi dengan Admin Terni Kematika, kali ini admin mau bedah jurusan Terni Kematika, jadi simak terus. Hai guys, kalau kamu ingin beli buku dan merchandise seputar jurusan Terni Kematika, kamu bisa beli di Weirga Store, linknya ada di deskripsi. Kemudian kalau kamu ingin pelatihan coding bersama kami, kamu bisa daftar dengan klik link yang ada di deskripsi juga. Dan kalau kamu ingin konsultasi tentang skripsi, kamu bisa mampir ke partner kami di Instagram at Punya Skrip. Nanti kamu bisa konsultasi tentang skripsi bersama kami. Kami tunggu ya. Selamat datang di jurusan Terni Kematika, salah satu jurusan paling populer di banyak kampus di seluruh dunia. Jurusan ini menawarkan banyak peluang untuk berkembang di industri teknologi yang sedang berkembang pesat. Mahasiswa di jurusan Terni Kematika belajar tentang konsep pemrograman, algoritma, dan struktur data. Mereka juga mempelajari pengembangan perangkat lunak, desain sistem informasi, dan pengujian perangkat lunak. Selain itu, mahasiswa juga memiliki banyak kesempatan untuk melakukan proyek praktis di laboratorium komputer. Ini memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan teknis dan praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak. Setelah lulus dari jurusan ini, mahasiswa memiliki banyak karir yang menarik. Mereka dapat bekerja sebagai pengembang perangkat lunak, programmer, analis sistem, ahli jaringan, atau database administrator. Jurusan Terni Kematika juga menawarkan banyak peluang untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru. Di kampus, admin dulu memiliki berbagai proyek penelitian dan inovasi menarik dari teknologi cloud hingga keamanan cyber. Di akhir perkulian, mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang solid dalam teknologi informasi dan keterampilan praktis dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan itu, mereka akan siap untuk menghadapi tantangan di industri teknologi yang berkembang pesat. Ada beberapa hal yang membuat orang tertarik di jurusan Terni Kematika. Di antaranya, pertama tantangan yang menarik. Jurusan Terni Kematika menawarkan tantangan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Mahasiswa akan diajarkan bagaimana mengatasi masalah melalui pengembangan software, jaringan komputer, dan aplikasi. Kemudian yang kedua, peluang karir yang luas. Lulusan Terni Kematika memiliki peluang karir yang sangat luas di berbagai industri, seperti teknologi, kesehatan, manufaktur, keuangan, dan masih banyak lagi. Dalam era digital seperti sekarang ini, banyak perusahaan membutuhkan ahli teknologi informasi untuk mengembangkan dan mengelola sistem teknologi mereka. Karena kebutuhan akan ahli teknologi informasi semakin meningkat, gaji untuk lulusan Terni Kematika juga akan meningkat. Bahkan lulusan baru dapat menghasilkan gaji yang cukup tinggi dibandingkan dengan lulusan dari jurusan lain. Kemudian lanjut yang keempat, kreatif dan inovasi. Jurusan Terni Kematika mengajarkan mahasiswa untuk menjadi inovatif dan kreatif dalam mengembangkan teknologi baru. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan diajarkan bagaimana membuat aplikasi, software, atau sistem yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kelima, fleksibilitas. Kemampuan untuk bekerja di mana saja, dan fleksibel dalam jadwal kerja, membuat jurusan Terni Kematika semakin menarik bagi banyak orang. Dengan teknologi yang terus berkembang, banyak pekerjaan yang dapat dilakukan secara remote atau bahkan menjadi freelancer. Inilah beberapa mata kuliah yang umumnya diajarkan oleh Prodi Terni Kematika di universitas. Yang pertama, pemograman komputer atau belajar bahasa pemograman. Kemudian struktur data atau algoritma, basis data, jaringan komputer, sistem informasi, sistem operasi, kemudian rekayasa perangkat lunak, pengenalan teknologi informasi, komputasi paralel dan distribusi, pengembangan aplikasi berbasis web, keamanan sistem informasi, kecerdasan buatan, grafika komputer, kemudian pengelolaan citra dan suara, manajemen proyek teknologi informasi, komputasi awan atau cloud. Data mining dan analisis bisnis, pemograman berorientasi objek, kalkulus, fisika teknik, dan masih banyak lagi. Namun, mata kuliah yang diajarkan di setiap universitas mungkin berbeda-beda, tergantung pada kurikulum dan fokus program studi yang ditawarkan. Berikut adalah beberapa bidang pekerjaan yang mungkin menarik bagi lulusan teknologi Kematika. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak atau programmer, ahli keamanan sistem informasi, analisis data, ahli database, kemudian desainer web, administrator jaringan, konsultan IT, spesialis AI, pengembangan aplikasi mobile, peneliti teknologi informasi, game developer, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dalam bidang karir ini, peluang untuk mengembangkan karir sangat terbuka. Selain itu, teknik informatika juga memungkinkan kamu bekerja di berbagai sektor industri, seperti keuangan, perbankan, perusahaan teknologi, telekomunikasi, pendidikan, dan pemerintahan. Seperti di jurusan lainnya, ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa teknik informatika. Berikut adalah beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa teknik informatika. Yang pertama, kompleksitas materi. Sebagian besar materi yang diajarkan dalam teknik informatika adalah materi yang kompleks, dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Ini bisa menjadi tantangan bagi mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya. Teknik informatika adalah disiplin ilmu yang memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih. Hal ini bisa menjadi kendala bagi mahasiswa yang tidak memiliki akses atau memiliki sumber daya yang cukup untuk mengakses perangkat-perangkat tersebut. Kemudian persaingan yang ketat. Karena prospek karir teknik informatika sangat menjanjikan, banyak mahasiswa yang berminat untuk mengejar gelar dalam disiplin ilmu ini. Hal ini membuat persaingan di antara mahasiswa menjadi sangat ketat. Kemudian perkembangan teknologi yang sangat cepat. Yang berarti mahasiswa teknik informatika harus terus-menerus mengikuti perkembangan dan belajar teknologi terbaru. Hal ini menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk mengikuti perubahan teknologi yang sangat cepat. Kemudian beban kerja yang sangat tinggi. Mahasiswa teknik informatika seringkali memiliki jadwal kuliah yang sangat padat, tugas, dan proyek yang banyak. Serta persiapan ujian yang intensif. Hal ini bisa membuat beban kerja mahasiswa menjadi sangat tinggi dan menuntut waktu dan juga energi yang cukup. Namun dengan tekat dan kesebaran, mahasiswa teknik informatika dapat mengatasi hal ini. Dan berhasil menerai gelar dalam disiplin ilmu yang menjanjikan ini, seperti admin. Ya, bakal sedikit gak apa-apa kan? Itu adalah sekilas dari jurusan teknik informatika, dari kelas-kelas praktis hingga proyek-proyek penelitian. Jurusan ini menawarkan banyak sekali kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam industri teknologi. Jadi, jika kamu tertarik dengan teknologi informasi dan ingin membangun karir di bidang ini, jurusan teknik informatika mungkin merupakan pilihan yang tepat untuk kamu. Dan seperti biasa, jangan lupa share. Salam service winter dan bye! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!